Jokowi Dodo Serta menghadiri KTT G20 di Jerman Ditemui usai diskusi solusi nasional dengan tema KUVADIS Rancangan Undang-Undang KUHP di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta Fadli mengemukakan Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Turki dan Jerman dengan membawa keluarga Akan menjadi pro-kontra di masyarakat Presiden Jokowi seharusnya bijaksana dan bisa membedakan kepentingan bangsa dengan keluarga Untuk itu, Fadli meminta Presiden Jokowi segera memberikan klarifikasi pada masyarakat Indonesia Mengenai keikutsertaan keluarganya dengan biaya negara atau tidak Saya tidak tahu alasannya apa Tapi mungkin sekalian liburan atau bagaimana Tapi ya tentu juga menimbulkan pertanyaan kan Sah-sah saja orang bertanya kan Di luar kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong Undang-Undang Keprotokolan maupun aturan pendampingan terhadap pejabat negara Atau pejabat pemerintahan saat keluar negeri harus dikaji ulang Termasuk boleh tidaknya membawa anak dan cucu dengan menggunakan fasilitas negara Sampai di mana sebetulnya aturan untuk pendampingan ke luar negeri gitu ya Karena kalau di DPR kan juga ada ya Apakah boleh misalnya seorang pejabat membawa sampai anaknya, cucunya, ngantunya dan sebagainya Bukankah itu juga menggunakan fasilitas negara gitu Dan keperluannya apa gitu ya Itu juga perlu kecuali sedang cuti Ajib dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan